Pemirsa Pejabat Gubernur Gorontalo bersama unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu dan KPU Provinsi Gorontalo. Serangkaian kunjungan dilakukan oleh Pejabat Gubernur Gorontalo bersama unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. Kunjungan ini diawali dengan meninjau keadaan kantor sekaligus kesiapan Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk tahapan awal pilek dan pilkada serentak. Satu, kami mengecek kesiapan dari teman-teman Bawaslu dalam rangka sudah mulai tahapan awal untuk pilkada serentak, biopres, dan setidaknya. Ada beberapa yang kita diskusikan, antara lain memang soal kesiapan administrasi pendataan Pemiru nanti di 2024. Dan yang kedua adalah soal koordinasi baik antara bersama Bawaslu, Bawaslu dengan KPU, dan KPU Penting adalah pengawasan, pengawasan dari bapak-bapak, dari polda dan kejaksaan. Selain Bawaslu, penjabat bersama unsur Forkopimda juga meninjau kantor KPU Provinsi Gorontalo sekaligus melakukan pertemuan bersama pimpinan dan anggota KPU Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan tersebut, Hamka Henradur mengingatkan Kepala Daerah di wilayahnya untuk segera menganggarkan dana pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 mendatang. Hal itu sejalan dengan edaran Mendagri nomor 900 tahun 2022 tentang pendanaan Pilgub, Pilbub, Pilwako 2024. Kemudian bantuan pemilu, bantuan dari pemerintah ke KPU, alhamdulillah telah selesai dan sudah disedui oleh BPR. Oleh sebab itu, kami berharap nanti yang menjadi titik tekannya adalah tinggal KPU Kabupaten Kota untuk penganggaran yang memenuhi sebuah negara Kepala Daerah tentang 40% di tahun 2023 dan sisanya 60% di tahun 2024.